Yuhu everybody welcome back again with me already the lazy monday and now today gue akan membawakan game yang mungkin ditunggu-tunggu sama banyak orang di bulan Mei 2022 ini ya yang betulnya muncul gratis juga di Game Pass, jek dan ini adalah game besutan Flying Wild Hawk pembuat Shadow Warrior dan juga Leonard Menciari yang bikin game kurang terkenal, nah game baru mereka ini adalah Track to Yomi sebuah game bertemakan Jepang di jaman Edo saat orang Jepang tuh lagi seneng-senengnya main pedang-pedangan dan nebas-nebasin orang nah gimana reviewnya game indie satu ini? bagus enggak? Apakah mampu membangun feel game bertemakan Samurai? Hayu guys terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Hai all sebelum masuk review, kita akan bagi-bagi hadiah berupa dua copy game Track to Yomi di Steam dengan menjawab quiz yang ada di Instagram kita di atlizimunday untuk detailnya bisa langsung cek di Instagram kita ya oke langsung aja kita ke reviewnya Track to Yomi itu punya cerita yang cukup common ya kalau kita ngomongin soal game Samurai ini soal bocah bernama Hiroki yang kehilangan gurunya yang mati dibunuh sama musuh telanjang dada yang hidungnya ketebas padang kita sendiri terus saat Hiroki udah gede kampung dia tuh diserang terus saat dia mencoba ngejar yang nyerang ternyata kampungnya diserang sama para musuhnya alhasil balik-balik kampungnya udah berantakan plus pujaan hatinya udah hilang entah kemana dan sesuai judulnya si Hiroki ini akan masuk ke dalam Yomi alias pengertiannya adalah dunia kematian demi mencari dimana sang pujaan hati berada sekaligus membalaskan dendamnya kepada Biang Kerok dari aksi penyerangan kampungnya tersebut kira-kira begitu plot sederhananya dan plot ini akan dibalut dengan tema warna hitam putih ala-ala Akira Kurosawa sebagai salah satu ahli dalam bidang film pedang-pedangan Jepang dan itu yang menjadi salah satu pengaruh dari Track to Yomi ini untuk jalan cerita dan pengambilan gambar buat gue pribadi sih sebagai orang yang gak terlalu suka juga dengan film-film Samurai Jadul sebenernya rasanya gue terlalu bosan untuk lagi dan lagi dikasih drama balas undam seperti ini lagi dalam game-game bertemakan Samurai Jepang sehingga dalam perjalanannya gue kadang gak peduli juga dengan ceritanya kayak apa dan asal tebas-tebasan aja yang penting game ini selesai buat gue itu setidaknya ada di otak gue semasa memainkan game ini walaupun Track to Yomi itu cukup mampu memberikan rasa segar lewat musuhnya yang tiba-tiba cukup beragam di pertengahan menuju akhir dan gak cuman infantry-infantry aja yang begitu-begitu aja karena mulai dari zombie, pemanah, penembak zombie yang bisa nembak sampai hantu yang bisa tele kayak Yoshimitsu di Tekken ya semuanya tuh ada udah kayak rumah setan gitu ya dan mereka lah yang akan menjaga loh di setiap babaknya yang di tahap-tahap awal memang cukup menyulitkan menurut gue tapi sayangnya raga musuh yang diberikan ini ternyata gak mampu ngasih feel seru yang abadi di game ini karena ternyata, oh ternyata komen tekniknya tuh segitu culunya secara kalau lo udah afal banget pattern dan moveset monoton dari musuhnya dengan mudah lo bisa ngalahin dan pari para musuh-musuh ini termasuk pari boss fight sekalipun dan memang boss fightnya juga bakal segampang itu lo kalahin walau memang di tingkat kesulitan tertinggi bahkan di first run atau di first try lo sehingga lo bakal memang seringkali ngegunain kombo yang sama alias eksploitasi kelemahan di game ini yang kayaknya belum bener-bener dibalansin dengan bener sehingga banyak banget kombo yang hadir di game ini yang harusnya tuh nambah dinamika movesetnya itu malah jadi gak kepake karena sangin gampangnya musuh-musuhnya dan karena otak lo juga pengen stay di satu kombo yang udah OP banget menurut lo belum lagi button inputnya tuh agak ngelag sehingga kadang-kadang kombo yang mau lo keluarin itu malah jadi kagak keluar sehingga ujung-ujungnya lo malah jadi pake kombo yang paling bikin lo nyaman aja gue pribadi sih sering banget pake stun attack yang bakal bikin musuh ngestun dan tinggal lo eksekusi doang aja ini berujung jadi cepet banget gue ngalahin satu wave musuh tapi di sisi lain ngebuat gamenya jadi ngebosenin banget dan secara gak langsung gue kayak lagi ikut olimpiade speedrun nasional karena sangking segitu cepetnya walaupun track to yomi sebenernya masukin konsep health bar yang cukup sedikit di awal dan juga stamina bar buat ngatur jeda serangan dan dodge lo buat nambah rasa yang lebih menantang tapi ya tetep ngebosenin gitu menurut gue jadi sangat disayangkan sekali combat makiniknya tuh seperti ini kemudahan dan kegampangannya apalagi banyak strike yang juga inkonsisten aja sayang banget menurut gue combat makiniknya gak dibuat lebih kompleks angle kamera side scrollingnya juga semakin jadi batasan terhadap variasi serangan musuhnya sehingga makin-makinan bikin proses dari penyelesaian game ini tuh jadi sangat monoton dan repetitif alias ngebosenin parah setelah beberapa chapter yang lo lewatin untungnya animasi eksekusinya tuh mayan sadis dan ngeri lah sebenernya buat dilihat tapi ya gitu karena animasi eksekusinya juga gak banyak variannya jadi kadang-kadang ya bosen juga ngeliat eksekusinya kalau berkali-kali sehingga seluruh elemen fundamental dari game ini justru terasa hanya nikmat di level-level awal doang saat lo masih baru nyobain game ini tapi jadi terasa lemah banget pengalamannya di pertengahan sampai akhir babak untungnya ini game tajuknya tuh track to yomi ya sehingga devet tuh bisa secara bebas crafting sesuatu yang imajinatif buat bikin seger dikit lah kira-kira dan itu terpancarkan dari boss fight yang bentuknya aneh-aneh alah setan-setan jepang yang cukup intimidatif dan punya serangan yang cukup destruktif tapi ya itu sayangnya penampilannya udah pada serem gitu kan eh ternyata boss fightnya gampang juga buat di kalahin karena ternyata moveset bossnya juga segampang itu buat di hafalin sedangnya buat gue yang gak jago-jago banget main game-game tryhard ini ya ini tuh menurut gue masih jadi game yang gampang banget buat ditamatin apalagi di tingkat kesulitan tertinggi padahal kalo dari segi konsep dari awal lo main lo tau bahwa ini game sebenernya harusnya sesulit itu gitu satu yang mungkin bisa gue puji di game ini mungkin adalah level desainnya yang menurut gue menarik banget ditambah beberapa collectibles item yang lumayan ngasih pengetahuan soal jepang dan eranya pada waktu itu ditambah beberapa shot yang diambil di tiap lokasi juga bener-bener ngasihin soal Akira Kurosawa banget sehingga rasanya tuh lu bener-bener kayak lagi nonton film Samurai jaman dulu nah salah satu scene kesukaan gue mungkin ada pada saat karakter utama tuh lagi nebas para musuh dibalik Soji alias jendela Jepang cuman sayangnya scene yang grande ini itu tidak memberikan detail yang luar biasa menurut gue karena saat kita tuh lagi menebas-nebas musuh itu darah dari musuhnya tuh gak terciprat ke Soji atau jendela Jepang tersebut yang harusnya kalau misalnya terciprat itu bisa ngasih feel lebih film samurai banget gitu ya sayang banget gak dilakuin itu tapi intinya gue akuilah shot dan angle yang diambil itu bener-bener bagus untuk skala side-scrolling seperti ini yang tentunya memang terbatas untuk urusan ruangnya tapi track to Yomi itu mampu mengakali keterbatasan mapnya dengan cara memberikan sudut pandang yang lebih sinematik jadi lebih indah dan tentunya kebebasan di beberapa titik untuk sedikit ngasih kita feel eksplorasi dan kita bisa ngomong juga ke beberapa NPC untuk dapetin detail lebih terkait dengan kondisi orang-orang disana pada era Edo dan penyerangan tersebut buat gue sebenernya ini game tuh sebenernya bisa banget jadi game yang lebih baik karena potensinya sebenernya besar banget apalagi ini game punya tema dan visual yang menurut gue tuh udah cakep banget ditambah kebebasan dev yang bisa exploit konsep dunia kematian yang harusnya bisa dimanfaatin lebih baik dari segi musuh dan obstacle di setiap babaknya gue gak tau sih kenapa devnya udah rilis game ini disaat button inputnya masih ada nge-lag dan tumpang tindih di beberapa kali terus hint untuk peri yang kadang nanggung dan agak ngablu juga susah dibaca terus fitur range attack yang kayaknya kurang diberikan fungsi yang lebih signifikan yang akhirnya ngebuat senjata jarak jauh tuh jadi kurang punya manfaat besar di game ini yang terasa kayak yang penting ada doang tapi bukan sesuatu yang bener-bener dimanfaatin atau dibuat dengan tujuan yang jelas banget gitu kayaknya pengalaman terbaik yang bisa lo dapetin di game ini adalah dengan cara namatin game ini sekali terus rerun dengan tingkat kesulitan Kensei dimana sekali tebas mati lu sekali tebas mati lu ditebas mati kecuali boss fight ya ya memang fitur ini atau tingkat kesulitan ini tuh baru bisa lo unlock setelah lu namatin game ini sekali jadi dengan pake difficulty ini lu bener-bener kayak lagi jadi samurai beneran gitu dan tidak harus ribet-ribet ngeluarin kombo-kombo yang ya inputnya agak aneh gitu secara sekali tebas musuh memang langsung mokat gitu ya dan lu jadi gak bosen kudung ngeliatin moveset monoton dari para musuhnya yang kadang-kadang bego movementnya gitu secara disini lu bener-bener memanfaatkan timing dan momentum doang tentunya dengan mode 1 kali tebas ini juga kombo lu kagak bakal ada gunanya jadi gak perlu dipelajarin juga karena kan sekali tebas mati gitu ya dan harusnya emang seperti inilah track to yomi dimainkan menurut gue karena emang kombo-kombonya sejujurnya jarang banget lu pake kalau lu emang tipe pemain yang kayak gue gue gak tau dah kalau mungkin ada dari lu pada yang kalau main suka emang begayaan ngeluarin kombo-kombo keren yang cakep-cakep tapi karena button inputnya agak ngelag gitu ya agak ngaco jadi akhirnya lu harus ngulang lagi gitu ya mungkin ada aja tapi kalau gue adalah orang yang suka progress gitu tidak perlu kecantikan-kecantikan gitu ya tapi kalau lu emang demen kombo-komboan dan memang lu bakal sering mati gitu ya mungkin ya lu adalah tipe player yang suka mati mencoba-mencoba gitu ya tenang ya karena track to yomi sebenernya sudah memfasilitasi lu dengan checkpoint yang hampir ada di mana-mana jadi lu bakal ngulang di tempat-tempat yang deket dan jangan lupa sering nyiter-nyiter juga untuk cari beberapa checkpoint terpendam dan juga tambahan stamina dan health bar untuk lu bisa makin tebel gitu ya udah intinya ini game sih dengan harga yang murah atau download gratis di Game Pass gue rasa sih worth banget sebenernya buat ngebuka bulan Mei 2022 ini karena ini game mayan solid lah secara konsep tapi emang agak kurang di eksekusinya padahal gue udah excited banget sama game ini eh ternyata-ternyata mayan ngebosenin dan gak bikin pengen revisit ini game lagi sih for information ya ini game cukup pendek karena bakal selesai dalam kurun waktu 4-6 jam itu lu bisa namatin game ini jadi mainin pelan-pelan aja santu ya gak usah terlalu terburu-buru kayak gue gue kemarin saking bosen ya dan capek ya gitu ngeliatin moveset yang monoton ya itu gue mempercepat permainan gue mungkin bisa 4-5 jam udah tamat gitu paling tinggal ngafalin peri-perian ngafalin moveset boss-bossnya bentar-bentaran abis itu matilah udah semuanya sikat-sikat kepalanya semua ya tapi itulah dia review gue untuk track to Yomi guys sebuah game menurut gue punya potensi besar tapi sayang banget kayaknya setengah mateng gitu keluarnya ini harusnya gamenya tuh agak lebih cukup sulit gitu biar orang tuh pada tryhard karena ya durasinya pendek mapnya juga gak gede-gede banget chapter per chapternya juga gak panjang-panjang banget boss fightnya juga gitu-gitu aja gitu musuhnya juga gitu-gitu aja harusnya tuh bisa dibikin persulit supaya lebih tryhard dan lebih susah jadi mainnya tuh lebih panjang gitu bro kalau misalnya kayak gini cocoknya untuk game-game yang native driven yang story banget masa game kayak gini secepat itu harusnya nih bisa mencontoh seperti mungkin Ori gitu ya atau mungkin Karian gitu harusnya yang kayak gitu-gitu tuh lebih sulit lebih banyak tantangannya sayang banget itu gak dilakukan sama developernya tapi yaudah lah ini menurut gue awal yang baik kalau memang nantinya akan ada dulu lanjutan gue yakin ini game bisa jauh lebih baik karena memang potensinya segede itu menurut gue untuk konsep game seperti ini yaudah sampai jumpa thank you banget yang udah nontonin review gue jangan lupa like, share, dan subscribe pastinya follow kita di Adelizimadi kita ada di Instagram ada di mana-mana gitu ya dan follow Instagram gue di Adrivalo Santosa so see you on the next video I'll do signing out and bye-bye guys Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati